Halo semuanya, selamat datang di video Gali Wimba dan kali ini di segmen Jimny aku akan menjelaskan tentang rincian, tentang mesin dari Jimny X1 ini Oke, kali ini kita buka mesinnya kita ceritain apa yang ada ini kelihatan ya mesin mobil ini pakai mesin X10A dimana yang dipakai sama Suzuki Jimny manapun atau katana yang berkode SJ410 beda sama mesinnya kayak karibian yang SJ413 1300 disini juga mesinnya dipakai sama Suzuki carry yang 1000 jadi mesin-mesin yang angkot-angkot pada zamannya itu dipakai mesin ini 1000cc kenapa orang-orang kadang berbikin, kenapa gak di-scribe aja ke mesin yang lebih gede atau yang lebih powerful lainnya padahal harganya itu lebih gak beda jauh karena beli sama nge-build dari nol mesin ini tuh mungkin bedanya dikit-dikit lebih mahal beli mesin tadi itu, karena mesin ini udah terbukti dari kekuatanya, durability-nya spare part dan semuanya mudah pakai mesin itu tinggal merom gitu tapi kalau kita swipe kita mesti mengubah dari pang apa kayak pang permonting-montingnya lainnya itu beda terus kita mesti ngerombak dari ruangan yang kecil ini karena kan ini ngerombak 1000cc ditambahin mesin upload mungkin G16 atau yang lain lebih gede jadi mesti nata lagi dan spare part dan lain-lainnya buat kami mesin yang 1000cc ini udah cukup lebih dari cukup jadi kita tinggal upgrade dari yang lain seperti pengapian pendinginan dan yang lain nah untuk pengapian sendiri kita upgrade disini kita pakai ini punya apa ini advance ini kabel busi racing real cool terus ini juga pakai coil racing juga nah disini pengapian kita maksimalin nah coba sini terus gak lupa kita buat upgrade dari narkotnya ini sendiri exhaustnya kita pasang exhaust header 41 kombinasinya dari punya rodejaya R-speed biar lebih lost aja full system depannya belakang ini terus ini power steering ini buat AC nah disini kenapa kita masih pakai AC berani karena dirasa maksudnya gak terlalu ngebebani kalau buat tanjakan-tanjakan baru kita matiin kalau buat hari yang kotak-kotak gak nanjak banyak banyak sih udah cukup di mesin gak terlalu gak terlalu ngebebani banget mungkin kalau mau yang upgrade mesin dari LG Lampel atau Jimny Jackrick ke 1000cc rekommannya kalau mau pakai yang S8 dari Jimny dibawahannya ngebuild dari busi racing itu mungkin sekitar kalau gak sampai sejuta yang udah bagus kalau racing kalau yang punya yang yang warna biru-biru blue fire itu itu mungkin biayanya gak sampai sejuta juga ini yang udah lama kalau yang biasanya kenterna itu namanya MSD itu mungkin sekitar sejutaan lah sejuta sampai sejuta 600 kalau sampai di bawah 2 juta yang platina diganti tapi mesti pakai yang CDI pakai color race kipasnya ini setelah itu kita upgrade untuk di pendinginan nah biasanya pendinginan itu kan kita ngikut sama bonus jadi disini muter mesin muter pendinginan kipasnya ikut muter cuma kan kipasnya itu daunnya kan sedikit ini angkut lebih banyak dan ini elektrik nah disini itu sensor ini sensor buat ngebaca panasnya dari jelur radiator panas lewat sini begitu ini keluar berapa derajat keluar dan panas akan muter dari kipasnya ini dan ini buat ngebaca radiator jadi mesin lebih kerja lebih optima dan tidak membalik dari mesin sendiri pakai punya karimun ini harga barunya sekitar 1 jutaan atau juta lebih dikit terus kalau misalnya baru mau beli second ada sekitar 500 sampai 600 setengahnya dan cukup ngebantu juga cuma PR-nya kita mesti upgrade alternator atau dinamo biar kalau kita lagi nyalain ini nyalain AC nyalain lampu masih kuat jadi enggak nyalain kalau disenter lagi karena kalau enggak takutnya kita yang mati enggak kuat karena alternator bawa aja di gym ini kan kecil enggak ada AC lampu juga kecil kecil ini jadi masih standar karburator setengah kita kita standar tin dan kita enggak keperluan dari sini kita udah cukup tinggal cuma tuning dari karburator sendiri ini filter juga tetap biasa seringan udaranya ini kita buang luar biar enggak ada yang bekas oli yang kalau lagi naik kesini kita potong sana sekitar nah kalau biasanya kalau bikin bangun mesin dari nol mungkin belinya itu sekitar di sini terhati itu sekitar 1 jutaan 2 juta atau sampai kebawah semua sekitar 6 jutaan itu bawaan jadi mesin ini semua copotan tapi kalau baru ada juga sih beda lagi banyak macem-macem nah itu misalnya misalnya udah ada mesin yang kalau udah cukup biarin aja ini tinggal April yang seperti ini tadi cuma ini enggak sampai sejuta ini sejutaan header kalau header itu kalau enggak salah itu sekitar 3-4 jutaan itu full system header doang jadi cukup bantu sekitar ya segitu header cold racing kebal busi businya juga yang racing juga electric fan sejutaan sama terimosis paling sekitar 200-300 ribuan oke nah baru atur lanturnya ini enggak lupa yang kayak berapa oke nah selain pengapian yang tadi ada yang ada di dalam mesin kita juga update pengapiannya dengan yang namanya MSD nah disini kita letakkan disini kita taruh disini karena unsur kerapian dan ya memang disini jadi kemakan space-nya cuma daripada taruh di luar nanti kena ciprat apa-apa sayang ini MSD NABMA L series kedua 2 series oke harganya sekitar dulu itu beli sekitar 4-5 jutaan mungkin baik sekarang di platform manapun ada yang series 1 ada series 2 ada yang digital atau enggak itu beda-beda cuma gunanya ini untuk mengoptimalin dari pembakar jadi kasarannya tuh bensinnya kebakar semua jadi habis semua itu boleh sih lebih 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 baik bolsi cuma kan kita jadi optimal kerasan ditarikan di power waktu lagi tanjak lagi nyelip itu enak banget banget pakai MSD ini terus yang lain-lain cool ngebuild ini ini transfer case sekitar berapa 10 jutaan mungkin itu pakai 4x4 transfer case 4x4 depan belakang sama transfer case nah itu disitu nanti ada ratio nya beda lagi ini pakai gearbox 4x speed bawa aja ke dulu banyak juga yang ingin upgrade ban kayak dari kaki-kaki ban yang lain tuh biar lebih garang lebih kuat lebih enak nah sebelumnya kan kita tujuan kita misalnya mau pasang ban dari yang ban halus ke MT eh ke AT dulu terus ke MT baru ke extreme kan per step step mungkin kalau kita pakai ban MT kita paling cuma butuh ini 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 ada yang ada yang komodo ada yang komodo ada hachiles ada blister macam-macam baik pilihannya nggak lihat tinggal selera aja kembangan atau bunga yang mana atau dengan traksi yang cukup dulu kita pernah pakai komodo komodo MT itu yang ukuran 30 cukup enak harinya sekitar sejutaan juga kalau nggak salah 4 biji itu nggak ngubah apa-apa karena riso gigi masih cukup anting kita nggak ngubah terus hanya ngubah di bumper jadi bumper disini oh ini bumper sudah ganti jadi sebenarnya itu bumper disini pakai bumper yang ori masih bisa nah kenapa pakai bumper ori masih bisa sekarang kita ganti bumper karena ada maksud yang tersendiri nah itu yang band MT kita nggak perlu upgrade anting nggak perlu upgrade rasio gigi sudah cukup menurut saya masih bandnya masih kuat kalau kita mau hampir band kita ingat dulu harga band ekstern mungkin nggak cuma sedikit lah berapa ratus ribu 20 ij ya cuma MS mesti kita ingat dari mobil itu sendiri kan mobil 1000cc 1000cc kaki kaki semua semua standar semua mobil bawaan dari pabrik kan band kecil gini gini itu segitu kecil kita mau band besar tuh masalahnya kita tenaga segini pakai sepatu yang gede kalau kita nggak bisa lari kan kita ada yang dibenarkan dari tenangannya kayak lebih fit lagi ganti band ini nggak sembarangan yang mesti di siap kan kadang ganti band kok ini ganti band bisa tapi kok bayi natap natap dari kitab barong belok natap lagi kalau lagi jumping gini kayak apa itu natap depannya ataupun mobilnya tambah berat itu macam-macam gini beli band mungkin ini harganya 1.100.000 kalau nggak salah 1,2 kalau nggak salah lupa 1,2 an lah cuma kita upgrade itu adalah dari gigi gigi jadi rasio gigi disini ini namanya file gigi ini depan belakang ada file gear nya nanti kelihatan ya ini file gear disini file gear itu yang sebelumnya itu rasio 9 banding 37 itu lebih long jadi lebih high jadi buat kecepatan tinggi itu enak cuma kalau buat tanjakan dia lebih berat karena dia akan sebut high kecepatan tinggi begitu kita buat beban yang berat kayak beban gini kan lebih berat tuh nah berat biar lebih berat kita kita akal ini kayak ubat ubat biar nafasnya tinggi itu ganti ke ini yang low karena semakin low semakin enteng cuma berbalikan dengan top speed ini kita ganti ke 841 itu menurut kami sudah cukup mungkin ada yang 843 943 943 943 937 937 itu bawa ini itu kita ganti biaya sekitar eh biaya untuk penggantian fungir doang jadi misalnya mobil 4x4 jadi fungir doang tuh depan kita pakai yang kecil belum bawah itu karena enggak kita kalau gede itu harus mau buat pakai locker kita pakai yang kecil enggak apa-apa sekitar 4-5 jutaan buat garden kita beli garden belakang sama depan cuma tongkol aja cuma giginya aja depannya tapi berhubungan sama panjang itu itu sekitar 5 jutaan terus ditambah kita kalau beli ban band ini kita ngubah dari sini ini kita kan mulai space kosong banyak ini nah space kosong ini kalau kita pakai ban bumper bawaannya itu kan natepnya disini nah natep disini ban kalau lurus bisa kalau belok belok kan beda sudutnya ini kita ganti daripada kita majuin bumper sampai kedepan banget kan di setika kurang dan fungsional juga gak bisa jadi kita pakai ini bumper custom semacam KRB itu harinya sekitar 3 jutaan untuk custom kita bisa pilih model pipa yang lain yang lebih simple lebih murah kenapa kita pakai bumper gini alas saya lebih 2 selain lebih aman dan kalau kita pun mau pake winch ini tinggal dibuka aja jadi sekali dayung dapat 2 item di dapetin member sekitar 3 jutaan gigi van dergero sekitar 5 jutaan 3 9 juta sekitar gitu nah terus kita upgrade namanya spacer spacer itu adapter adapter kayak gini biar ban itu agak keluar kenapa kalau gak keluar ban yang di depan itu kan belokan itu itu natop sama namanya anting natop sama anting itu kan kurang enak tuh jadi kita kasih tambahannya spacer nah disini kita pake pelaknya modular ring 15 karena ossetnya dari moduler ring 15 kurang keluar jadi kita tambahin spacer tapi kalau udah cukup ataupun garaan kita pake gara yang pake samurai lebih lebih lagi bisa ini mungkin gak perlu spacer ini kebutuhan opsional saja tergantung dari depan itu cukup apa enggak nah disini tuh bangun yang namanya anting namanya anting ya ini anting ini namanya per per daun nah ini namanya shock nah kita juga mesti ganti namanya shock breaker itu shock breaker itu di belakang yang ini kita depan sama belakang beda yang belakang kita pakai monroe harganya sekitar 600 ribuan untuk satu pasang belakang saja ini lebih empuk ya terus kita upgrade ini ini sekitar satu per lembar ini sekitar 200 ribuan jadi kita tinggal hitung ada berapa guna kalau semakin banyak mobil semakin keras lebih kuat dan stabil nah yang anting ini gunanya kita kan shock tinggi kita tambah ini biar travel yang dapat jadi shock itu berjalan baik dan tidak mantap kalau lagi main yang depan ini ini shock depan kita kita pakai namanya procom harganya sekitar 2 jutaan dan ini karakter lebih keras karena sengaja kita taruh depan biar kalau ini kan dibubah sama mesin jadi biar lebih enak aja gitu apalagi kalau kita lembah win atau berat semakin berat lagi jadi dia enggak cepat dia lebih baik shop pair anting spacer bumper opsional kalau mempeng S3B bagus dan lebih aman safety garden van leger itu sekitar berapa berarti bumper 3 juta spacer sekitar 1 jutaan anting itu sekitar 1 jutaan itu 4 pasang spacer juga 1 juta itu eh spacer 1,5 depan belakang 4 biji terus final gear 3-5 jutaan tergantung kondisi dan red light juga terus nah pairnya tuh 200 ribuan untuk perlembarnya kita tambahin semakin takutnya kalau bagi kita itu kurang kuat mungkin yang depan itu jadi itu kalau mau kebangun kaki kaki yang kita mesti ingat kaki ya kan banyak kan itu dari shock walkbacker kalau di contoh sini shockbacker kita depan depan pakai prokom sekitar 2 jutaan belakang pakai mudro sekitar 600 ribuan atau bisa diaklir lebih keras lain apa-apa pair itu sekitar 200 ribu perlembarnya depan kita pakai depan kanan saja pakai 3-4 lembar dikali aja kiri kanan belakang juga belakang lebih sedikit gak apa-apa karena lebih ringan anting yang tadi itu kita pakai yang 15 cm yang tebal bahannya sekitar 100 jutaan spacer sekitar 1,5 jutaan berdaptor yang ukuran 3 cm dan juga pair apa banyak sendiri tadi sekitar 1,5 jutaan 100 sekitar 200 gitu untuk merek dedium teramanya so itu dari gue buat ngebangun dari kaki scene dan lain-lain terima kasih selamat menonton oke selamat menikmati